Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari ma channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar pbg setelah sekian lama vakum jadi sejak hari minggu kemarin saya tidak buat konten karena memang kesibukan yang luar biasa oke kali ini kita akan teruskan konten kita masih membahas tentang bocoran soal-soal pbg 2022 tentunya untuk pgst dan teman-teman yang navel bisa juga belajar disini ambil saja yang pedagogik sebenarnya cara pengerjaannya sama jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan soal berbeda namun cara pengerjaannya sama intinya seperti itu dan teman-teman yang sudah mengikuti tes juga ikut belajar ini karena nanti kalau lolos di seleksi awal nanti juga ketika diupai soalnya juga mirip-mirip seperti ini hanya diubah dirompak sedikit-sedikit sebagaimana soal kemarin soal seleksi itu sebenarnya soalnya ya setara ya sama tapi beda cara pengerjaannya sedikit gitu aja yang penting kalau dipahami maka nilainya juga bagus oke kita teruskan saja untuk soal-soalnya seperti apa sih yang keluar di minggu-minggu ini yang pertama ini bu Siti guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran KD 3.6 kelas bagi berikut jadi nanti teman-teman akan disajikan KD-nya setelah mengikuti pembelajaran beserta didik terampil menerapkan sifat-sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari nah alat evaluasi yang digunakan bu Siti untuk melakukan penelan terhadap keterjawaban tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik nah kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana untuk menjawab soal ini yang paling pokok teman-teman harus mengetahui ini soal KD ini KD apa gitu ya KD kalau tulisannya KD 3.6 3.6 itu berarti KD 3 yaitu penilaiannya adalah ranahnya ranah pengetahuan ranah pengetahuan yang kata-kata pengetahuan nanti mekanisme untuk instrumennya seperti apa saja teman-teman harus paham ya kemudian setelah itu teman-teman harus analisa kata kerja operasionalnya itu berada pada ranah pengetahuan yang apa gitu caranya gitu yang pertama tadi ya KD-nya di analisa dulu KD-nya ikut ranah apa penilaian pengetahuan keterampilan atau sikap kalau sikap itu 1, 2 kalau pengetahuan itu 3 kalau keterampilan itu 4 jadi ini disini tertulis 3 jadi masuknya di ranah pengetahuan yang kedua itu KKO-nya KKO-nya nah saya jelaskan untuk karena disini tadi pertanyaannya adalah untuk ranah pengetahuan maka penilaian pengetahuan itu ada tidak lepas dari taksonomi belum ya teman-teman bisa sudah kita sering ya memberikan pembelajaran tentang taksonomi belum secara panjang ya kata kerja operasionalnya apa saja namun kita akan singkat saja C1 itu menyebutkan jadi menyebutkan definisi menyebutkan pokoknya yang mudah-mudah sekali itu ya hafalan kemudian yang kedua itu sudah tahap memahami itu menjelaskan kata kerja operasionalnya dan sekitarnya termasuk mengidentifikasi itu kadang masuk di C2 juga kemudian C3 itu menerapkan jadi pemberian contoh juga ikut menerapkan kemudian melakukan juga ikut menerapkan menentukan juga ikut menerapkan kemudian C4 itu menganalisis itu kata kerja operasionalnya ya biasanya menganalisis menelaah menguraikan menghubungkan itu ya kemudian C5 itu menyimpulkan membandingkan itu ya kemudian C6 itu tahapan mencipta atau mengkonstruksi mendesain kreasi dan lain-lain nah biasanya teknik penilaian pengetahuan itu ada tiga jenis ada tes tertulis itu macamnya banyak ada pilihan ganda menjodohkan urean tergantung kebutuhan gitu ya kalau levelnya ingin ke hot biasanya urean bukan pilihan ganda bukan menjodohkan kemudian tes lisan itu biasanya untuk tahap-tahap awal ya biasanya untuk konteks C1 atau menyebutkan itu lisan kemudian penugasan penugasan ini juga macam-macam tapi biasanya soal-soalnya adalah soal urean atau iseng nah karena disini adalah menerapkan ini yang menerapkan itu masuknya tadi berarti pengetahuan C3 pengetahuan C3 level gradasinya C3 kalau kita lihat ya yang opsi A pilihan ganda berarti pengetahuan benar ya pengetahuan kalau yang E dulu yang E kita analisa yang E punjuk kerja ini berarti kan keterampilan jadi langsung kita silang saja ini tidak mungkin kemudian opsi D menjodohkan menjodohkan itu level mudah bukan susah level mudah menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban berarti ini kan masuknya di apa namanya menjelaskan cara memainkan alat musik menjelaskan itu masuknya C2 kemudian yang tertulis tentang jenis-jenis alat musik jenis-jenis alat musik itu kan hanya menjelaskan atau memahami jadi masuknya di level C2 juga kemudian yang A itu pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi itu kan menjelaskan kalau contoh pemanfaatan itu C3 jadi kalau yang B itu menyebutkan kegunaan itu pasti C3 ini tadi C2 dan C3 kalau menjelaskan itu C2 menerapkan C3 nah karena disini fokusnya adalah penerapan maka yang paling tepat adalah opsi B ya opsi B penerapan alat musik C3 langsung ke penerapan tidak hanya sifat-sifat bunyi tapi juga penerapannya oke jadi jawaban yang tepat adalah opsi B itu cara menjawabnya seperti itu kemudian soal kedua nanti teman-teman akan disajikan indikator lagi seperti ini siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia nah teman-teman bisa lihat ya disitu kata-kata jawab rasionalnya adalah menganalisis berarti itu rananya ke pengetahuan alat ukurnya untuk mengukur guru tersebut memilih titik-titik jadi kita diminta untuk memilih alat ukurnya apakah tes tertulis tentang hak dan kewajiban penilaian diri lembar observasi kegiatan siswa jurnal perkembangan siswa kemudian portfolio karya peserta didik nah karena disini menganalisis berarti maksudnya kan ranah pengetahuan ranah pengetahuan berarti analisis C4 C4 ranah pengetahuan pada gradasi C4 nah kalau tes tertulis kan pengetahuan penilaian diri itu sikap lembar observasi itu juga sikap jurnal itu juga sikap portfolio itu keterampilan jadi sudah kelihatan disini jawabannya pasti otomatis yang opsi A jadi kalau teman-teman kan sudah sering kita berikan pembelajaran kalau pengetahuan itu ada tiga item yang dipakai alat tukurnya bisa tes tertulis lisan penugasan kalau penilaian sikap itu ada penilaian diri observasi jurnal gitu ya kemudian angket wawancara itu penilaian pada sikap kemudian kalau keterampilan itu ada empat item yaitu penilaian praktik penilaian apa namanya penilaian produk penilaian portfolio dan penilaian projek gitu ya teman-teman harus memahami itu gitu nah soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar seperti itu itu gambarnya adalah gambar aprisma terpancung gitu ya ini soalnya panjang sekali oke saya bacakan pendekatan kontruktivisme kontruktivisme ya kontruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran pelajar nah dalam sebuah pembelajaran peserta didik diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan menyelesaikan masalah berikut nah pada permukaan lima segi enam terpancung seperti pada gambar terdapat 36 sudut teman-teman bisa menghitung sudutnya benar tidak ada 36 nah sudut maksudnya yang dimaksud disitu adalah sudut antar rusuk sudut antar rusuk benar tidak 36 nah teman-teman saya jelaskan dulu nah jadi sudut itu dibentuk dari dua garis nah teman-teman lihat ya silahkan teman-teman lihat gambarnya sudah ada lihat coba sekarang saya mau tanya itu kira-kira rusuknya ada berapa yang bagian bawah kan ada 6 ya kan 1,2,3,4,5,6 yang atas 6 yang berdiri juga 6 jadi rusuknya totalnya ada 18 nah kalau satu sudut itu dibentuk dari dua rusuk maka sudutnya kan ada 36 gitu kan ya 36 sudut kalikan dua kan berarti kan oke pertanyaannya adalah urutan proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut oleh guru adalah titik-titik yang pertama kita lihat opsi A guru memandu peserta didi untuk menemukan beberapa banyak berapa banyak sisi bangun ruang tadi untuk menentukan sudut apakah kita memerlukan sisi tidak ya jadi tidak tidak memerlukan sisi jadi ini otomatis bukan A yang B guru memandu peserta didi untuk menemukan berapa banyak sudut guru memandu bahwa sudut tersebut merupakan jumlah dari sudut pada segitiga apakah kita tadi menggunakan segitiga untuk menjawab itu tidak karena kita langsung pakainya kerusuk yang C guru memandu peserta didi untuk membaca konteks bisa guru memandu peserta didi untuk menuliskan rencana penyelesaian guru memandu peserta didi melakukan rencana penyelesaian guru memandu peserta didi untuk melihat kembali hasil jawabannya itu itu yang paling tepat yang opsi C ini ini seperti apa namanya itu seperti ketika menggunakan model discovery learning atau project based learning jadi urut-urutannya tepat membaca konteks kemudian menuliskan rencana penyelesaian melakukan rencana penyelesaian sampai ke verifikasi hasil kemudian yang terakhir menyimpulkan kalau yang D guru memberi informasi bahwa segi banyak terdiri dari gabungan segitiga gabungan dari segitiga itu jelas tidak mungkin karena kita tidak memakai segitiga yang E guru memandu siswa atau peserta didi untuk menemukan berapa banyak rusuk bangun ruang tersebut kemudian guru memandu bahwa rusuk bangun ruang tersebut merupakan gabungan dari segitiga ini kan tidak ada hubungan gitu ya harusnya langsung satu sudut itu dibentuk dari dua rusuk oke jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C oke soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar jantung ini juga sering kita bahas perhatikan keadaan atau kondisi bagian-bagian jantung berikut ini pernyataan yang benar tentang kondisi jantung jadi teman-teman diminta untuk menganalisa dari gambar itu pernyataan yang benar seperti apa kita lihat ya gambar A mengilustrasikan diastolik karena ventricle jantung mengalami kontraksi yang B gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik karena otot jantung relaksasi gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi yang D gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika bilik jantung mengalami kontraksi atau gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik ketika bilik jantung mengalami relaksasi, jadi kita diminta untuk menganalisis gambar, kemudian juga alasannya seperti apa, kenapa dibilang diastolik kenapa dibilang sistolik, jadi selain apa itu melihat itu gambar itu termasuk tekanan diastolik atau sistolik, kemudian juga diminta untuk alasannya seperti apa, nah ini typical soal-soal yang hots itu seperti ini teman-teman, diminta untuk menganalisis bagaimana cara menjawabnya, oke silahkan teman-teman lihat pertama kita lihat pengertian diastolik diastolik itu, teman-teman hafalkan ya ketika jantung mengendur jadi jantung yang dimaksud jantung disitu adalah otot jantung nah otot jantung yang dimaksud adalah otot ventricle atau otot bilik saya terangkan lagi bahwa yang dinamakan jantung disitu maksudnya adalah otot jantung nah otot jantung itu yang dimaksud adalah otot ventricle yang dimaksud otot ventricle itu adalah otot bilik, jadi ketika saya mengatakan jantung itu artinya otot jantung atau ventricle atau bilik nanti teman-teman akan di di pilihan ganda akan disajikan kadang disebut bilik, kadang ventricle kalau tidak paham, bagaimana? kan gitu ya oke, ketika jantung mendur atau ventricle itu relaksasi nah darah memasuki jantung itu diastol nah ventricle atau bilik jantung relaksasi ya tadi artinya ya darah mengalir dari serambi menuju ke bilik atau ventricle kemudian kalau sistolik itu jantung berkontraksi atau otot jantung berkontraksi darah jadi meninggalkan jantung yang berkontraksi tadi apa? ketika otot jantung itu disebut ventricle atau bilik atau ventricle-nya berkontraksi darah mengalir dari ventricle menuju arteri seluruh tubuh gambarnya ini ya ketika bilik yang bawah itu bilik ya yang bilik bawah itu kan mengembang ya mengembang itu artinya biliknya adalah relaksasi ya tidak memumpah tapi mengembang itu darahnya mengalir dari bilik cerambi menuju bilik ya itu namanya diastolik kalau sistolik itu memumpah yang biliknya itu yang bagian bawah itu memumpah sehingga darah itu keluar menuju seluruh tubuh menuju arteri seluruh tubuh ventricle-nya jadi memumpah atau kontraksi gitu ya teman-teman dipahami itu ya oke berarti kita bisa jawab yang A kita lihat ya gambar A ilustrasinya diastolik A itu harusnya bukan diastolik ya itu kan memumpah artinya itu harusnya sistolik gambar A adalah sistolik benar otot jantung relaksasi tidak ya jadi ketika sistolik garusnya otot jantung itu adalah kontraksi jadi nomor opsi B juga salah opsi C gambar B itu diastolik benar enggak benar karena disitu jantung mengembang artinya tidak memumpah atau relaksasi benar terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi benar ya jadi jawabannya benar yang C benar yang D gambar B mengilustrasikan diastolik benar bilik jantung mengalami kontraksi harusnya kalau diastolik kan bilik jantung atau vertikal itu harusnya relaksasi jadi yang D salah yang E gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik salah ya jelas salah jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C ini ya opsi C nah seperti itu teman-teman nah berikutnya ada soal nanti teman-teman akan disajikan apa menganalisis soal yang telah dibuat oleh guru jadi dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar seorang siswa tidak dapat memilih kertas mana yang menutup kerangka sebuah prisma sebagai berikut ada gambar prisma kemudian ada gambar kertas-kertas-kertas itu pertanyaannya kertas berbentuk apa saja yang diperlukan untuk menutupi rangka kawat berikut nah kemungkinan penyebab dari masalah tersebut adalah titik-titik jadi kita diminta untuk menganalisa ya langsung kita analisa ya soal latihan yang disusun oleh guru tidak mengukur kompetensi siswa ya ini mengukur karena disitu sesuai gitu ya ya sesuai ini apalagi disitu tidak ditentukan disitu kd-nya apa kan tidak bermasalah ya jadi yang A jelas bukan yang B orang tua dan lingkungan sekolah tidak mendukung siswa tidak ada hubungan dengan soal ya jadi soal itu tidak ada hubungan dengan orang tua dan lingkungan gitu ya kemudian siswa tidak belajar materi jaring-jaring prisma itu juga tidak itu ya itu bukan alasan mengapa siswa tidak dapat memilih bukan seperti itu yang di siswa kurang berlatih ini juga bukan yang di instruksi yang diterima siswa kurang jelas ini baru benar yang opsi E kenapa disitu tidak diminta untuk memilih atau bagaimana kan tidak diminta harusnya kan ada apa namanya di antara gambar-gambar berikut mana yang merupakan gambar penyusun prisma kan seperti itu disitu tidak diminta untuk memilih gitu ya jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu kemudian teman-teman akan diminta untuk ini suruh diminta saya saya ya saya diminta untuk teman-teman membahas tentang ini lagi ini lagi ternyata teman-teman gini jadi pertanyaannya hampir sama tapi ternyata cara jawabnya beda jadi jangan salahkan saya ini harusnya jawabannya ini kok ini kok ternyata yang di youtube itu karena pertanyaannya berbeda saya tekankan lagi pertanyaannya berbeda seperti soal ini ini kan gambarnya persis seperti yang di ebook ya kan tapi cara jawabnya berbeda karena unsur-unsur yang ada di dalamnya berbeda gitu ya perhatikan gambar berikut mengilustrasikan Aldi Rina menimba air Aldi itu yang menimba pakai katrol tetap yang sebelah kiri Rina itu yang dikucer itu ya teman-teman ya yang menarik secara langsung ya nah disitu ilustrasinya adalah apabila kedalaman sumur sama kedalaman sumur sama besar ember Aldi itu lebih besar daripada ember dari Rina keduanya terisi penuh jadi ketika ember itu yang milik Aldi lebih besar daripada milik Rina apa yang terjadi nah teman-teman harus berpikir bahwa ketika ember lebih besar maka masa yang diangkat juga lebih besar lebih banyak gitu ya lebih banyak dua kali karena disitu juga dua kali karena volumenya berbeda dua kali gitu ya oke apakah sama dengan usaha Rina dua kali lebih besar dari usaha Rina setengah dari usaha Rina tidak bergantung pada besar ember atau tidak dapat dibandingkan dengan usaha Rina oke saya jelaskan detailnya seperti ini teman-teman ini ya nah teman-teman kan tahu bahwa berat beban itu rumusnya W sama dengan M kali G W itu berat beban M itu masa G itu gravitasi jadi berat beban itu tergantung dari masanya ya berat beban itu tergantung dari masa benda nah masa benda itu sebanding dengan volume ya kan air kan semakin besar masanya nah volumenya semakin besar masanya juga karena dua kali maka berat yang diambil si Aldi itu lebih besar dua kali daripada berat Rina jadi beratnya Aldi yang ditarik Aldi itu dua kali beratnya yang beban yang diambil Rina oke kemudian teman-teman harus mengetahui bahwa keuntungan katrol baik tetap maupun tarik langsung itu sama artinya apa berat beban itu sama dengan gaya tariknya itu ya berat beban sama dengan gaya tariknya sama keuntungan katrol tetap dengan tarik langsung itu sama teman-teman jangan terkecoh ya katrol tetap dengan tarik langsung itu sama-sama keuntungan mekaniknya satu berat bebannya sama dengan gaya tarik yang membedakan apa yang membedakan cuma arahnya ya kalau arahnya si Aldi itu kuasanya atau gaya tariknya menuju ke bawah kalau si Rina itu ke atas itu aja tapi sebenarnya berat bebannya sama dengan gaya tariknya ya gaya tarik Aldi itu kan dua kali gaya tarik Rina otomatis ya karena disitu dipengaruhi oleh berat beban tadi berat bebannya kan dua kali Rina maka gaya tariknya juga dua kalinya Rina usahanya juga demikian karena kedalamannya sama S itu kedalaman F itu gayanya jadi usahanya Aldi otomatis setara dengan gayanya tadi karena gaya Aldi itu dua kali gaya tarik Rina maka usaha Aldi juga dua kali usaha Rina itu ya teman-teman itu nanti saya buatkan materi khusus untuk seperti ini supaya teman-teman itu tidak terkecoh intinya begini kalau semuanya sama baik besar ember panjang kedalaman itu sama maka gaya tariknya si Aldi sama dengan Rina itu kalau semuanya unsurnya sama nah kalau misalkan embernya itu di dua kali Rina maka otomatis usahanya dua kali Rina misalnya embernya Aldi dengan embernya Rina itu sama tapi kedalamannya Aldi itu dua kali kedalaman Rina maka ya sama seperti ini ya nah jadi jawabannya dua kali ya dua kali lebih besar daripada Rina jawabannya yang tepat adalah opsi B gitu teman-teman soal berikutnya teman-teman diminta untuk menganalisis seperti ini ini sudah sering saya berikan contohnya agak berbeda teman-teman jadi kadang-kadang yang ditanyakan adalah posisi ketika suhu sekian sampai sekian itu saja yang dianalisa kadang pada saat peleburan saja kadang kenaikan pada saat suhu sekian sampai sekian gitu ya nah sekarang saya bacakan dulu perhatikan gambar S sebanyak 500 gram dari negatif 10 derajat celcius sehingga menjadi suhu T disitu dilihat dalam wadah A dan S banyak 500 gram masanya sama dari negatif 5 derajat sampai ke T gitu ya gambarnya kan seperti itu nah kalor yang diperlukan wadah A adalah titik-titik teman-teman lihat disitu grafiknya adalah grafik antara kalori dengan kenaikan suhu kalori dengan kenaikan suhu atau kalor banyaknya kalor dengan kenaikan suhu jadi langsung kita tidak lesa hitung saja langsung tidak perlu kita menghitung MC delta T tapi tinggal melihat grafiknya saja teman-teman lihat ini ini dari negatif 10 sampai T ini jumlah kalor yang diperlukan berarti dari 0 sampai 67.500 67.500 jadi totalnya adalah 67.500 gitu ya jadi kalor yang dibutuhkan dari negatif 10 sampai T itu 67.500 sementara untuk yang wadah B dari negatif 5 sampai T itu kan 61500 kan gitu yang diminta dari negatif 5 sampai T jadi diukur semua kadang teman-teman harus paham dari apa sampai apa apa ketika melebur apa ketika kenaikan suhu yang melebur itu yang mendatar itu misalkan dari kalori 2500 sampai 42.500 itu kalor leburnya kalor untuk meleburkan maka yang dianalisisnya itu kalau ini total yang dianalisis gitu ya oke berarti kalor yang diperlukan A itu kan lebih besar dari kalor yang diperlukan B kan yang mana ini jawabannya yang A itu terlihat lebih kecil dari B salah ya yang B sama dengan B salah ya yang C sama dengan wadah B salah ya yang D lebih besar daripada wadah B yes ini ya ini yes yang ini benar sama dengan wadah B berarti ini salah nah kan gitu sebenarnya sederhana sekali kita tidak menghitung ini kita hanya melihat gambarnya sudah kelihatan gitu ya teman-teman ya nah soal berikutnya adalah soal tentang PTK ini agak ribet ya soalnya panjang sekali tapi sebenarnya teman-teman bisa langsung ke langsung ke pertanyaannya sebenarnya tapi kita bacakan dulu supaya teman-teman paham berdasarkan hasil analisis kemampuan menggeli data oleh peserta didik di kelasnya Pak Ujang mendapatkan data bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan wawancara dengan benar nah sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan selain itu pada setiap melakukan wawancara para siswa cenderung menanyakan materi di luar pokok wawancara sehubungan dengan permasalahan tersebut Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut metode apa yang dapat saya gunakan agar dapat agar peserta didik atau siswa dapat terambil dalam melakukan wawancara ketika menggali data dalam pembelajaran IPA selanjutnya permasalahan tersebut dapat terinci sebagai berikut A. Apakah pemberian naskah wawancara dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam melakukan wawancara B. Bagaimana pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber dalam pelajaran IPA yang diselenggarakan sekolah lain yang C. Bagaimana strategi melaksanakan wawancara di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan yang D. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah soal ini memang membingungkan atau bahasa kerennya membagongkan sangat membagongkan karena menurut kita menurut kami dari tim penganalisis soal itu sebenarnya dalam menentukan permasalahan itu harusnya begini teman-teman coba teman-teman simak jadi dalam komponen-komponen di dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK atau permasalahan-permasalahan yang di dalam kelas yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sasaran PTK itu yang pertama dari faktor siswanya siswa di sekolah yang diampu bukan sekolah lain bisa berlaku motivasi semangat belajar keterampilan berpikir kemudian pemahaman dan lain-lain yang kedua dari gurunya misalkan penggunaan metode strategi pendekatan kemudian dari materinya biasanya urutan penyajian materi pengorganisasian materi bagaimana penyajian materi dan seterusnya kemudian dari alatnya bisa lab penggunaan media pembelajaran penggunaan sumber belajar kemudian penilaian proses dan hasil belajarnya yang dari kognitif afektif psikomotorik kemudian dari lingkungannya juga bisa diambil sebagai sasaran PTK misalkan mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif penataan ruang kelas penataan lingkungan sekolah penghiasan kelas dan lain-lain bisa ke pengelolaan sekolahnya misalkan melalui pengelombokan siswa pengaturan jadwal jadi hubungannya dengan permasalahan siswa guru matari alat sarana prasarana proses lingkungan dan pengelolaan kelas itu bisa dijadikan sasaran PTK kembali ke soal kalau kita lihat disini yang A itu pemberian naskah itu berarti metodenya metodenya berarti bisa enggak yang satu pasti bisa terjadi di mana yang satu di sekolahnya sendiri bisa yang B pelaksanaan latihan wawancara terhadap narusumber yang disengelarkan di sekolah lain tidak karena kita melakukan PTK itu di sekolah kita tidak ada hubungannya dengan sekolah lain sekolah lain hanya sebagai referensi tapi itu bukan yang dua pasti bukan jadi kalau teman-teman jawab CDE itu jelas salah kemudian yang ketiga bagaimana strategi melakukan wawancara di luar kelas nah itu kan terkait dengan strategi strategi itu berasal dari guru jadi bisa juga ya motivasi itu dari siswa bisa kemudian yang apa yang perlu apa saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah nah ini yang menjadi masalah biasanya untuk yang poin 4 itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan permasalahan sebagai bahan refleksi tapi disitu tidak ada opsi 1, 3 nah karena itu jawaban yang tadi yang A dan B yang memenuhi yang C, D, E itu jelas tidak maka kita pilihnya kalau yang B itu 3, 4 kan tidak lebih hatis maka kita pilih yang opsi A 1, 3, 4 ada 1 dan 3 nya itu penting 1 dan 3 itu jelas benarnya maka 4 itu bisa dijadikan bahwa apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah itu terkait penggunaan lingkungan penggunaan media sarana-prasarana pendukung kemungkinan itu gitu ya jadi kita ikutkan jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi A berikutnya seorang siswa mencatat di buku sebagai berikut itu ada orator-oratanya seperti itu saya cenderung tidak terlalu memikirkan itu jadi teman-teman tidak usah terlalu memikirkan gambar seperti ini langsung ke soal saja berdasarkan catatan siswa tersebut pertanyaan yang relevan terhadap kategori HOTS yang mana apakah hitunglah KPK FPB ubahlah bilangan sekian menjadi faktor prima penyusunnya manakah dari 30 dan 45 menjadi faktor prima yang lebih banyak apakah ada beberapa ada berapa faktor prima penyusun yang ke-24 apakah yang E dari bilangan 10 sampai 50 rancanglah sebuah urutan bilangan yang berangkat yang memiliki 3 faktor teman-teman lihat ini pertanyaannya unik tapi teman-teman harus paham kategori HOTS atau High Order Thinking Skill itu yang apa jadi kategori HOTS itu sebenarnya ada 3 item saya sudah pernah jelaskan yang namanya HOTS itu harus transfer knowledge transfer knowledge harus melambut ranah afektif kognitif dan skomotorik nah kognitif harus levelnya C4 C5 C6 saya tuliskan C4 C5 C6 transfer knowledge kemudian problem solving harus dapat critical thinking problem solving kemudian kreatif inovasinya juga harus ada tapi disitu kita fokusnya kita lihat dari opsi pilihan gandanya kita cukup menggunakan yang transfer knowledge untuk ranah pengetahuan dari C4 sampai C6 C4 itu harus ada unsur menganalisisnya C5 itu harus ada unsur membandingkannya C6 harus ada unsur menemukan atau mengkonstruksi atau mendesainnya kalau kita lihat ya hitunglah itu tahap penerapan atau penentuan jadi masuknya di C3 saya jelaskan lagi yang opsi A lihat teman-teman opsi A hitunglah hitunglah itu kita langsung menghitung yaitu berarti melakukan melakukan proses menghitung itu masuknya di C3 ya teman-teman kalau lupa lihat di taksonomi sebelumnya di video-video sebelumnya sudah saya berikan kemudian yang B ubahlah bilangan disuruh mengubah itu berarti menjelaskan mengubah menjelaskan C3 juga bisa jadi C2 bisa C3 bisa tergantung tingkat kesulitannya yang C manakah dari 30 45 memiliki faktor prima penyusun lebih banyak berarti membandingkan diminta untuk membandingkan mana yang lebih banyak faktor primanya antara 30 dan 45 ini jelas ya membandingkan itu masuk kriteria HOTS C5 yang D ada berapa faktor prima berarti memahami C2 menjelaskan itu dari bilangan 10 sampai 50 rancanglah sebuah urutan ini juga hampir benar tapi disitu diminta mengurutkan mengurutkan itu masuknya di C3 karena pertanyaannya adalah urutan bilangan maka masuknya di C3 jadi teman-teman paham ya jadi jawabannya C nah di Youtube sebelahnya kok jawabannya E teman-teman perlu dilihat yang opsi C itu tidak ada pada Youtube sebelumnya karena Youtube sebelumnya itu datanya belum lengkap masih titik titik jadi kalau masih titik yang paling berpeluang ya E karena disini data sudah lengkap maka gunakan video terbaru jadi teman-teman jangan apa namanya ya mungkin ada pembahasan video yang saling bertolak belakang atau salah pembahasan itu bukan salah tapi datanya datanya belum lengkap nah kalau seperti ini opsi A sampai E kan sudah ada berarti datanya lengkap pilih video terakhir itu kalau belajar seperti itu jadi jawabannya yang tepat adalah opsi C next berikutnya suku keempat dan suku kesepuluh suatu barisan aritematika adalah 21 dan 51 nah rumus suku ke-n barisan aritematika tersebut adalah titik-titik 2n dikurangi 3 5n dikurangi 1 5n dikurangi 3 3n dikurangi 1 atau 2n ditambah 3 coba teman-teman kalau ada soal seperti ini teman-teman bisa menggunakan 2 cara paling enak sebenarnya menggunakan cara dimasukkan langsung misalkan itu yang ditanyakan barisan suku ke-n rumus suku ke-n suku ke-4 berarti teman-teman ganti ke-n dengan angka 4 apakah jawabannya 21 atau tidak bisa pakai itu itu kan suku ke-4 21 saya terangkan lagi suku ke-4 21 berarti ketika n diganti 4 jawabannya harus 21 coba kita lihat yang A 2 kali n 2 kali 4 kan 8 dikurangi 3 kan 5 jadi tidak mungkin jawabannya tidak mungkin kita lihat yang E 2n tambah 3 2 kali 4 kan 8 tambah 3 11 tidak mungkin teman-teman bisa cek pakai itu tapi ini soal ini aneh ini soal asli anehnya begini ini tidak ada jawabannya tapi saya kira pembuat soalnya salah dalam mengetik jadi pembuat soal juga manusia salah mengetik nah saya terangkan pakai aturan matematika saja supaya teman-teman paham nanti ya oke pertama kita tuliskan yang diketahui U4 nya 21 U10 nya 51 rumus barisan aritematika itu adalah U N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 B ya saya sudah terangkan di video sebelumnya kemudian kita masukkan U4 ketika U4 berarti N nya diganti 4 kan seperti ini ya berarti U4 sama dengan A tambah N nya diganti 4 4 dikurangi 1 B jadi U4 nya kan nilainya 21 jadi 21 sama dengan A tambah 3 B tuh U4 sudah dimasukkan sekarang masukkan U10 U N berarti N nya diganti 10 ya U10 berarti A tambah 10 dikurangi 1 B U10 berarti A tambah 9 B U10 nya 51 maka ya tulis itu nah dari apa namanya persamaan 1 2 kita bisa ambil ini ya jadi ini A tambah 3 B kan 21 A tambah 9 B kan 51 nah kita kurangkan yang bawah kurangi atas kan boleh yang atas kurangi bawah boleh yang bawah kurangi atas boleh A kurangi A hilang tidak usah ditulis 9B kurangi 3B kan 6B 51 kurangi 21 kan 30 ya kan bener kan yang bawah kurangi atas B nya berarti 30 dibagi 6 30 dibagi 6 kan 5 ketemu B lah 6 B nya ketemu 5 sekarang kita cari A dengan mengambil salah satu A tambah 3B 21 aja A tambah 3B kan 21 B nya kan dimasukkan 5 jadi A tambah 3 kali 5 kan 21 A tambah 15 ketemu 21 A nya berarti 21 dikurangi 15 kan gitu ya jawabannya 6 ketemu 6 B 5 kita langsung kembalikan ke rumus UN UN sama dengan A tambah N men 1B jadi UN sama dengan 6 ditambah B nya ke 5 ya distribusikan yang N kalikan 5 kemudian men 1 kalikan 5 6 ditambah 5N dikurangi 5 6 dikurangi 6 dengan negatif 5 yang 6 dengan negatif 5 ini ya yang tidak ada N nya itu kan 6 dikurangi 5 kan ketemu 1 plus 1 ya jadi 5N ditambah 1 itu tidak ada di pilihan gandanya nah itu berarti kemungkinan si penulis soal atau pengetiknya itu kurang jeli gitu ya menganggap bahwa plus disitu adalah main maka yang jawaban yang paling mendekati kira-kira ya ini kan tetap tidak ada bonus dalam soal-soal seperti itu teman-teman harus kira-kira saja ini ya jawabannya ya ya itu harusnya plus tapi ya di antara A sampai A itu yang paling mendekati ya B itu nah itu dulu teman-teman dan segelas informasi teman-teman yang belum memiliki e-book BGSD ya e-book BPG Seleksi Akademik BPG PGSD 2022 segera apalagi teman-teman yang belum apa namanya belum ikut tes atau yang sudah terundang di gelombang 2 jadi silahkan teman-teman pesan untuk e-booknya dan e-booknya ini terbukti membantu teman-teman dalam menjawab soal ya harganya cukup murah Rp50.000 silahkan teman-teman hubungi admin 085-712-166-998 saya ulangi 085-712-166-998 di WA saja di WA saja Kak saya mau pesan ibu nah itu dulu teman-teman terima kasih atas perhatiannya dan semoga untuk teman-teman semua pecinta dari channel lulus seleksi akademik BPG 2022 dan bisa mengikuti proses BPG 2022 tentunya teman-teman akan tetap kita pandu untuk kegiatan BPG dari awal sampai akhir sampai ke UP kita pastikan buat teman-teman semua pecinta dari ma channel itu merasa nyaman merasa nyaman ada pemimbingnya ketika kegiatan BPG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati